Roh Bonrojo atau Kebonrojo, yakni Taman Sriwudari Solo, disebut telah hilang. Pendapat itu menjadi salah satu alasan kirap malam selikuran keraton Kasunanan Surakarta di Ningrat tidak dimulai dari Sriwudari. Pendapat itu sebagaimana disampaikan Wakil Pengageng Sasono Wilopo Keraton Solo, Kanjeng Pangeran Winarno Kusumo, di sela-sela malam selikuran 2014. Kirap malam selikuran sudah tiga tahun terakhir tidak dimulai dari Sriwudari. Malam selikuran diwarnai acara malaman sebulan penuh di Sriwudari adalah tradisi peninggalan Paku Buono X. Pemilihan wilayah malaman itu bertujuan pemerataan ekonomi warga. Sementara tradisi malam selikuran ditandai dengan kirap ting atau lampu penerangan tradisional dan seribu apem. Alat dan sarana ini memiliki falsafah sebagai pengabaran seribu bulan, sebab malam selikuran merupakan tradisi keraton Surakarta dalam menyambut malam Laila Tulkodar. Karena kita supaya masyarakat di bawah sendiri juga bangkit dan tahu bahwa di keraton tetap ada upacara adat yang dilaksanakan malam selikuran ini. Dan kemudian nanti karena ini terus terang kita mengatur waktu supaya nanti sampai di mejid itu selesai acara tarwe. Sampai di mejid nanti kita tarwe selesai, kita mau di sana, kita bacakan doa, nanti saya bacakan sejarah sebentar, baru dibagi, tumpeng sewenya itu dibagi, dan kenapa kok tidak kami kirim ke Serwit Dari. Ini kan sudah ketiga kali ini. Memang kami keraton tetap melaksanakan upacara ini kembali pada semula. Sejak zaman Demak itu semua itu juga dipusatkan di mejid. Nah hanya pada waktu itu zaman Sinur Pak Bono ke-10, tepatnya tahun 1927, bersamaan dengan Kusyikan Jalu Tumubayun, Sinur Pak Bono ke-10, Iyoso Taman Besar. Yang namanya Taman Serwit Dari dilengkapi dengan kelengkapan satu hewan. Hewan-hewan kemudian diberi nama Kebon Rojo. Oriza Viloza, SoloposTV